Potali jeng eta harga daging hayam di sajumlahing pasar tradisional di Kabupaten Bandung, kiwari kermemejenane rekel, batan, sasari. Ngajaulna harga daging hayam teh, dirong karandapan balukar kurangna stok DOC, atawa bini hayam, anu dikirim ke Nungaringu, sarta harga parab hayam anu beki naik. Harga daging hayam di sajumlah pasar tradisional di sajumlahi Kabupaten Bandung, kiwari kermemejenane rekel, batan, sasari. Harga daging hayam, kiwari netih 42.000, tepika 45.000, saban, kilona. Ngajaulna harga daging hayam teh, dirong karandapan balukar kurangna jumlah DOC, atawa bini hayam, anu dikirim ke Nungaringu hayam. Harga DOC, kiwari netih, genep rebu, tepika 7.000, hijina. Lianti harga DOC, ngajaulna harga daging hayam di pasar G, nerekab alatan ngajaulna harga parab. Harga parab anu samemena, genep 1.200, kiwari naik jadi genep 1.700, saban, kilona. Ada masalah apa? Sehingga kami juga ke lapangan. Ayam pedajing, ternyata permasalahannya adalah ini, pertama dari DOC. DOC yang didapatkan oleh para petani itu kualitasnya kurang begitu bagus, dan harga DOC juga sudah mahal. Selain itu juga karena distribusi DOC ke petani juga kurang begitu, selain kurang begitu bagus juga tidak terlalu banyak. Sehingga ini sedangkan permintaan pasar. Kukituna Anungaringu hayam, ngarahu balukar ngajaulna waragat produksi. Samalah hasil panen hayam naoge nyerorot tepika 20% batan sasari. Kemudian resiko ayam sakit juga tinggi, karena kualitas DOC tadi, terus harga pakan naik, harga DOC naik, itu kalau ayamnya sehat saja, ayam sehat, biaya produksi sudah naik sekitar 20-an. Tapi kalau ayamnya sakit, bisa rugi juga bahkan. Jadi harga bagus bukan berarti peternak. Pihak Anungaringu hayam, miharap harga para betur tas top DOC bisa sabihara sabihari dei. Kukituna, moab tepika ngelantarankin Anubaroga usaha tenak hayam nandangan rugi, utamana Anuboga usaha leletikan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV